Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Terima kasih Om, Pak ini portal ini untuk apa? Jaga-jaga aja sih Jaga kenapa? Emang ada masalah apa? Enggak ada apa Enggak ada apa Terus jalannya jalan apa ini? Jalan umum Jalan umumnya milik desa, milik provinsi, milik kabupaten Milik desa Milik desa, bener jalan milik desa Berarti di hot make-nya sama desa? Ya Kayak nyama Kayak nyama Kurunu Puguh Ini jalan kabupaten Statusnya Karena jalan kabupaten sebentar lagi mau di hot make Kepala Bina Marga ya kabinnya Sebentar lagi di hot make Jadi Yang berhak membuat portal ini Hanya Bina Marga Kabupaten Tidak boleh Oke Ada siapapun Membuat portal ini Cok aina kan Nungguan portal Nah kalau portal ini misalnya ada penambangan Agar mobilnya tidak menggunakan jalan ini Karena ruasnya merusak jalan Itu oke Tetapi yang buatnya harus Bina Marga Gitu Nah kamu ngapainya Jadi dia nungguan portal Jangan nauan Gitu 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 Nungguan portal Gitu Maksudnya Jangan jang用 portalnya di galir cit Gitu Digilir Kana yang langsung jaga portal ini di galir Gitu Gue bongkar gue? Iya, Pak. Bener nggak, Pak Edi? Soksaya nanya ke Bidangna. Boleh nggak orang bikin portal? Nggak, harus ada aderannya. Yang berhak bikin portal siapa? Dinas PU dan di Subas. Dinas PU dan di Subas. Orang tidak boleh sembarangan bikin portal. Karena ini jalannya... Jalan ke Bagaian. Harus dibongkar nggak? Iya, kalau ingat. Kalau misalnya merugikan, itu dibongkar aja. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Ini adalah langkah setiap orang kita boleh mengambil tindakan-tindakan yang melapui keunangan yang dimiliki. Bukan persoalan portalnya, tapi persoalan setiap orang tidak boleh semena-mena menyangkut aspek yang bersifat kepentingan publik. Dan seharusnya, mungkin DPR memperdalam sebuah problem yang dihadapi, yaitu problem kemiskinan yang dialami oleh para nelayan, dan problem penyakit PMK yang melanda para petermak. Kita jalan ke DPR. Semoga seluruh kegiatan pada pagi hari sampai siang hari ini dalam keadaan lancar dan melahirkan sesuatu yang memiliki manfaat bagi kepentingan dunia perikanan dan kelautan Indonesia. Ini yang paling penting. Dan kemudian, ada titik tekan saya hanya mengingatkan pada kegiatan-kegiatan masa lalu mohon dievaluasi secara konferensif. Di perikanan air tawar misalnya, ini saya yang mengalami sendiri. Bahkan pada akhirnya tidak mau membagikan pada kelompok tani. Nah, saya saran deh, nanti kegiatan-kegiatan proyek-proyek itu lebih baik sedikit tapi bermutu dan melahirkan produktivitas tinggi dibanding banyak terbuang. Karena kita menginginkan sesuatu itu bermanfaat bukan hanya sekedar memenuhi nomenklatur anggaran bukan sekedar melaksanakan operasional kalau tidak melahirkan impak bagi kehidupan masyarakat bagi pertumbuhan lebih baik ditinggalkan saja, tidak usah dilaksanakan. Nah, ini di antara aspirasi. Kalau kita keliling ke seluruh hampir kampung nelayan di Indonesia itu rata-rata tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Tingkat kemiskinan sangat tinggi itu ada tiga hal saya lihat di situ, Pak. Yang pertama rata-rata nelayan itu tidak memiliki kecukupan modal secara turun-temurun pasti bekerja di toke. Andai kata ingin mencari modal walaupun program pemerintah saling dunggungkan banyak tetap, Pak. Yang berkuasa di daerah jaringan nelayan itu adalah rentenir. Kalau orang Bekasi orang Kerawang orang Indramayu itu yang berkuasa itu Bank Emok. Terjadi masif di berbagai tempat. Ini mengikat mereka. Nah ini sehingga mereka tidak bisa lepas dari itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa hanya modal perahu keting-ting yang kecil itu. Mereka itu tidak punya. Mereka itu tidak punya rata-rata. Sehingga mereka harus penyebel lagi. Yang kedua tingkat huniannya rata-rata tidak layak. setelah tingkat hunian yang tidak layak. Ini yang ketiga nih. Ini harus terintegrasi antara kelautan dengan keluarga berencana. Rata-rata tidak berkabih, Pak. Silahkan Bapak riset. Satu rumah diisi oleh 11 orang. Satu rumah diisi 10 orang. Masih hamil anak ke-7. Masih hamil anak ke-8. Di berbagai titik saya menemukan kasus yang sama. Baik yang berternak mengambil ikan di danau maupun yang mengamilikan di laut. Kasusnya sama. Bisa dilihat di vlog-vlog yang saya buat. Itu kasusnya sama. Bahwa untuk itu meningkatkan sejantaran menaian tidak melulu. Hanya persoalan meningkatkan produktivitas. Tetapi harus mulai terintegrasi dengan menata kehidupan mereka dengan baik. Menata rumahnya, menata keluarga berencananya. Karena tangkapan banyak kalau anaknya 12 tetap aja repot. Ini-ini problem yang saya temui. Jangan sampai begitu. Dan saya juga ingin konstituen kami menerima perahu-perahu kecil agar mereka tidak terjerat pinjam terus ke toke atau ke bank emok. Jangan sampai biaya rutin itu mengalahkan kepentingan layanan terhadap masyarakat. Nanti habis di biaya birokrasi ini. Bicara persoalan layan, bicara persoalan yang tidak pernah selesai. Laut luas, ikan banyak, dicuri orang, dicuri negara lain, perangkat kita terbatas lemah, penegakan hukumnya lambat, penyelundupannya tidak pernah selesai-selesai. Problem nelayan kita dihadapkan pada lemahnya modal, infrastruktur, tempat pelarangan ikan yang buruk, dermaga yang terbatas, infrastruktur jaringan jalan darat menuju tempat pelarangan ikan rata-rata buruk di berbagai tempat, kemudian pelidikan nelayan yang rendah, tingkat sanitas lingkungannya rendah, kesehatan, pelayan kesehatan juga rendah. Ini problem yang harus segera diselesaikan. Dan jawaban problem ini adalah perencanaan anggaran yang terukur dari waktu ke waktu. Diberesin satu tempat, geser ke tempat lain, geser ke tempat lain, geser ke tempat lain. Kalau polanya seperti ini, sampai kiamat nggak akan beres urusan kelautan. Nah ini problem kita yang harus segera diselesaikan. Dan yang paling penting itu sebenarnya bagi saya itu bukan jawaban. Yang paling penting adalah mau nggak melakukan perubahan-perubahan terhadap struktur anggaran yang ada yang dianggap tidak memiliki relevansi dengan kesejahteraan publik diganti menjadi orientasi program yang memiliki relevansi dengan kesejahteraan publik. Karena saya selalu perhatikan di DPRD ini kayak cerdah-cermat. Tanya, jawab, tanya, jawab, dan simpulkan. Nah ini jangan saya nggak mau lah. Tanya, jawab, simpulkan, pertanyaannya adalah jawabannya. Mau nggak melakukan perubahan-perubahan dari seluruh perubahan-perubahan itu kalau ada efisiensi seluruh belanja yang tidak penting mau diarahkan kemana targetnya apa, wilayahnya mana. Kita ingin dalam waktu ke depan seiring dengan perubahan tol, perubahan bandara, perubahan pelabuhan, saya juga melihat pengen ada perubahan-perubahan di tempat pelarangan ikan, tempat pelabuhan ikan, jalan menuju pasar ikan, kemudian kapal-kapal ikan, nelayan, perumahan ikan, itu yang difokuskan. kalau itu yang difokuskan, nelayan sejahtera, KKP berjaya. Terima kasih. Pak Dirjen yang saya hormati, saya belum pernah melihat kemarahan ketua komisi semarah hari ini. Artinya bahwa ada problem besar yang dianggap kecil. Dalam perspektif yang saya miliki, ketika ada penyakit kena pada sapi, maka langkah yang pertama harus dilakukan negara adalah memusnahkan sapi itu dulu agar tidak menyebar. Kemudian melakukan pendampingan, mengganti biaya sapi yang dikeluarkan oleh petani. Karena apa? Punyanya cuma satu. Kalau satu dia mati, seluruh kehidupannya mati. Kalau perusahaan mungkin diasuransikan, tapi karena para petani kecil itu, itu hanya punya dua, tiga, dan itu satu-satunya sandaran hidup. Dan dia akan masuk sebuah harapan, masuk idul adha. ketika masuk idul adha, dia sudah kerja selama tiga tahun besarkan sapinya, dua tahun, maka seluruh keringatnya hilang oleh lalainya kebijakan. maka saya berkata dari awal, negara, kementerian, merumuskan kebijakan awal dulu untuk apa? Memusnahkan dan mengganti tahap pertama. Tahap yang kedua adalah mengkoordinasikan. Kementerian Pertanian panggil seluruh gubernur, panggil pasulur bupati, wali kota, camat, kepala desa, sampaikan ini ada ancaman terhadap tenak rakyat kita. Apa yang harus dilakukan? Selat itu, saya minta data. Saya yakin Kementerian Pertanian tidak punya data. Dokter hewan berada di mana, wilayah kerjanya di mana, berapa jumlah yang dilayaninya. Saya katakan, kalau yang lain pulang ke Dapil, saya tiap hari di Dapil. Saya tahu sampai hari ini rakyat tidak punya pengetahuan tentang PMK. Saya pastikan tidak ada dokter hewan yang kekandang. Saya pastikan tidak ada disinfektan. Saya pastikan tidak ada suntik vitamin. Saya pastikan tidak ada. Kalaupun ada, sampel. Turun instruksi, datang tiga orang, foto selfie, balik lagi. Ini problem. Nah, sedangkan Kementerian pergi ke Brazil berhari-hari. Selama berhari-hari pergi ke Brazil itu, virusnya terus berkembang rapat di sini hari ini nambah lagi. Sehingga, saya minta hari ini solusinya apa yang akan dilakukan. Bukan hanya berpikir vaksin, vaksin juga nanti ada proses lagi. Juli baru keluar. Juni tanggal sekian. Selama grafik itu idulah adanya sudah lewat. Kan harus langkah cepat itu. Di langkah cepat itu harus tersaji di dalam anggaran. Sehingga apa yang harus dilakukan sampai hari ini saya tanya, pernahkah Bupati Wali Kota dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian? Tidak pernah. Pernahkah kepala dinas peternakan di seluruh daerah dikumpulkan? Diminta langkah. Tidak pernah. Beda ketika COVID-19 terjadi. Semua gempar. Hari ini landai. Nah ini yang menjadi bahan perhatian. Sehingga rapat ini saya inginkan menghasilkan sesuatu yang nyata ada langkah konkret. Ada langkah vaksin itu yang harus menunggu regulasi yang panjang. Tapi dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan? Jangan sampai pas nanti dipaksin sapinya udah gak ada. Ya ngapain? Nanti 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 nyiapin vaksin 18 juta ekor pas dipaksin sapinya tinggal 100 ribu. Nanti kita buang duit vaksin lagi. Nah ini kan rumusan-rumusan ini yang harus tepat. Ya kan? Karena ini bicara ekonomi rakyat kecil. Bicara orang saya boleh lihat tayangan video saya tiap hari seorang bapak memikul enam karung rumput. Bangun jam 4 jam 6 dia sudah nyabit bersama istrinya jam 10 seluruh enam karung itu sudah ada untuk sapinya jam 11 dia ke sawah. Harapannya nanti dari marobati itu dia dapat untung dari idul adha. Kalau ini menerjang dia maka seluruh keringatnya yang dia memikul tujuh karung setiap hari itu dia sia-sia oleh apa? negara yang lalai para pemimpin yang lebih bending pergi ke luar negeri dibanding nengok rakyat kita. Tidak butuh marangi bebas bukan itu yang diinginkan langkah apa yang harus dilakukan bukan marangi purwakarta bebas coba yang disatai marangi itu adalah sapi yang terkena satai marangi makan oleh pada Rijen mau gak? kalau dipakai mau lah nah ini yang harus dilakukan untuk itu saya secara pribadi miris pak kebangsaan saya di tengah rakyat bergulat dengan ancaman kemiskinan dan kematian bagi kehidupan keluarganya Bapak pergi ke luar negeri dengan berbagai argumentasi kalau hanya diplomasi cukup satu orang gak usah semua apakah Bapak kalau tidak pergi ke luar negeri lantas Bapak akan diperhentikan dari dirjen dimana nurani Bapak dan saya katakan kalau Bapak jadi petani terancam saya aja pak yang punya berapa ekor merasa terancam pak apalagi yang punya hanya tiga dua untuk itu inilah prinsip-prinsip kebangsaan yang kita miliki inilah sikap nasionalisme kita keberpihakan yang nyata ini yang harus dilakukan untuk itu saya minta hari ini ada hal yang nyata apa yang dilakukan terhadap yang sudah kena apa kompensasi buat petani kemudian apa yang harus dilakukan untuk membersihkan lintasan-lintasan ini akan terbebas dari penyakit ini PMK ini dan apa yang harus dilakukan terhadap yang masih sehat prinsip dasar ini yang harus dilakukan dan harus konkret besok harus sudah action tidak lagi kita ribut dalam setiap hari dalam perdebatan panjang yang tidak ada arti selama kita berdebat ada ribuan yang terpapar terima kasih menurut saya sih harus jujur saja misalnya masa sih di kementerian pertanian profesornya banyak sampai sekarang tidak tahu virus ini berasal dari mana kan ada badan riset atau kalau tidak mampu minta bantuan IPB cari itu yang pertama yang kedua saya curiga jangan-jangan ini virus ini ada hubungannya dengan impor daging jangan-jangan ada hubungan impor daging dari negara yang sudah terpapar kemudian diambil dagingnya dikirim ke sini nah harus diumumin yang impornya siapa biar kita ini publik tahu publik itu jangan diajarin dibodohin terus gitu loh ini kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya tata kelela peternakan di Indonesia umumin biar publik tahu dan siapa yang bertanggung jawab terhadap ini mundur dari jabatannya karena Anda sudah menghancurkan masa depan peternakan di Indonesia Terima kasih telah menonton